Intro Istri buat rendang sayur oper telur Halo guys, pagi ini diawali dengan mandiin gibran Ini udah selesai mandi saatnya dikasih perawatan, kasih minyak telon, krim dan kawan-kawannya Setelah itu istriku cuci piring yang udah dipakai tadi malam sama sahur Cuciannya agak lumayan banyak karena kebetulan ada tamu yang datang ke rumah Ini loh whatsappel-whatsappel yang aku bilang kemarin itu tempat cuci perabotan dapur Ini itu belum jadi guys, nanti itu aku permak lagi Tapi alhamdulillahnya sekarang udah gak becek lagi karena udah diperlebar Sebelumnya disini itu agak becek sedikit karena percikan air bekas cucian perabotan dapur gitu Karena aku tuh paling gak suka sama lantai basah Istriku kalau cuci piring itu harus pakai sandek atau mama lemon gitu guys Biar lebih keset, ya iyalah ibu-ibu yang lain juga udah tau kali Tapi yang aku maksud disini adalah gimana caranya penggunaan sandek itu biar lebih hemat Selain dicampur pakai air, kalian juga harus punya yang namanya dispensernya Yaitu tempat naruh cairan sandeknya Kalau kalian mau pakai, jadi tinggal tekan di atas pakai sponnya Dan lebih hemat daripada kalian pakai mangkok campur dengan air Setelah dibilas, langsung dipajang aja By the way, ini rak piringnya aku dan istri alhamdulillah nyaman pakai yang begini Karena lebih hemat tempat aja Setelah cuci piring, ini udah agak siangan guys Istriku potong-potong sayur karena hari ini rencananya mau buat menu rendang sayur opor telur Pertama-tama istriku siapin sayur guys Ini lagi potong-potong antap atau kacang panjang Lalu selanjutnya bersihin dan potong-potong bawang merah Bawang merahnya sebaiknya bawang muda biar bisa sama daun dan batangnya juga Karena bisa nambahin aroma gitu guys Tapi buat kalian yang nggak bisa dan nggak suka sama bawang muda Bisa juga pakai bawang merah yang biasa Cuma rasa dan aromanya juga pasti beda Bawang muda yang udah dibersihin tadi dipotong-potong dan boleh juga diiris belah dua Untuk memperkecil ukurannya Karena kalau dibiarin ompol bawangnya nanti makannya jadi ilfil gitu guys Tapi ada juga si orang yang biarin ompol bawangnya tanpa diiris belah Itu kembali ke selera aja Lanjut, ini lagi bersihin bawang putih Sengaja dibersihinnya lebih awal Biar nanti tinggal diulek aja sama bumbu yang lain Dan ini sedang sorter cabai untuk dibersihin Dibersihinnya yang seger-seger aja guys Saatnya untuk diulek Terlebih dahulu bawang putihnya Lalu cabai dan bumbu-bumbu yang lainnya Lanjut diulek-ulek sampai halus Gak di blender biar lebih merasa Ditambahinnya terasi karena ngerasa kurang Lalu lanjut diulek-ulek lagi Pas istriku lagi nguluk sambel Gibran bangun, aku auto ambil dan ajak main Aku bangunin untuk dibawa ke teras depan Pokoknya suami istri harus tetap bisa bagi waktu Bisa saling bantu, kerjasama dan tetap saling support Apalagi dalam hal jagain anak, rawat anak dan didi anak Terlebih ketika istri lagi sibuk ngerjain tugas pokok yang lain Jadi suami harus tetap bisa, jangan gengsi Dan ngandelin istri aja Gibran aku kasih mimik dot ya guys Karena kalau baru bangun biasanya lapar Sementara itu istriku lanjut di dapur Saat ini sedang kupas-kupas telur Setelah terkupas semuanya, saatnya digoreng Sementara telurnya digoreng, ini aku lagi bantuin istri parut kelapa Karena Gibran lagi nangis Maklumlah karena Gibran masih kecil, masih beberapa bulan Kalau udah nangis, urusan istri yang nangis Setelah Gibran dah tenang, lanjut istriku mau amas kelapa yang udah aku parut tadi Dan santannya udah jadi, lalu diambil sambal yang udah diuruk tadi untuk digoreng Saatnya digoreng sambalnya terlebih dahulu Lalu masukkan daun jeruk biar nambah aroma dan seger Lalu kecap jangan lupa sebagai pengikat bumbu-bumbunya Lalu santannya masukkan ke dalam sambal yang sedang digoreng Dan nunggu sampai mendidih Setelah mendidih, masukkan sayurnya Dan ini harus tetap diaduk ya Karena rahasianya itu ada di situ Karena kalau dibiarkan santannya bisa ngumpul Saripati santan jadi gak pecah, gak ngikat bumbu-bumbunya Setelah sayurnya setengah matang Saatnya telur yang udah digoreng tadi dimasukkan jadi satu dengan sayurnya Lalu ditunggu hingga matangnya pas Oh iya, jangan lupa taburi bawang muda yang udah diiris tadi Harusnya sih tadi ya, tapi karena ini lupa gak apa-apalah di akhir aja Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku Terima kasih sudah menonton See you next video